Intro Shalom, salam sejahtera bertemu lagi kita dalam renungan pagi bersama Allah di waktu fajar Syukur kepada Tuhan atas berkat pimpinannya sehingga kita berkesempatan lagi dapat mendengar renungan pada pagi ini Judul renungan kita adalah hidup yang diubahkan sungguh nyata Mari kita satu dalam doa Ya Allah kami yang bertak dalam karyan syurga, syukur atas kesempatan yang indah yang kau berikan dapat mendengar lagi firmanmu Terus bersama dengan kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin Dalam Filipi 1 ayat 10, firman Tuhan berkata Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus Banyak orang yang dinilai Allah memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan yang luar biasa namun melaksanakan sedikit sekali Sebab mereka berusaha sedikit pula Ribuan orang melalui kehidupan ini seolah-olah mereka tidak mempunyai tujuan yang pasti untuk apa mereka hidup Tidak ada ukuran yang hendak dijangkau Orang-orang yang begitu menerima upah sebanding dengan pekerjaan mereka Ingat bahwa engkau tidak akan pernah mencapai ukuran yang tinggi daripada ukuran yang kau tetapkan Lalu, letakkanlah sasaranmu tinggi dan langkah demi langkah Meski itu melalui usaha yang pedih oleh penyangkalan diri dan pengorbanan Naikilah seluruh anak tangga kemajuan itu Jangan nak menizinkan sesuatu merintangin Nasib tidak menjaring-jaringannya mengintari seseorang dengan begitu ketat sehingga dia akan tetap tinggal tidak berdaya dan berada dalam keadaan tidak menentu Suasana yang berlawanan harus menciptakan ketentuan yang teguh untuk mengalahkannya Mematakan satu perintang akan memberikan kemampuan yang lebih besar dan keberanian untuk maju Majulah dengan ketentuan ke arah yang benar dan suasana akan membantumu bukan merintangimu Bercita-citalah untuk kemuliaan Tuhan guna menumbuhkan setiap karunia dari tabiat Dalam setiap tahapan pembangunan tabiatmu engkau harus memperkenankan Allah Hal itu dapat engkau perbuat Karena henok berkenan padanya meski hidup dalam zaman yang merosot Dan ada henok-henok pada zaman kita sekarang ini Tabiat yang dibentuk menurut rupa ilahi adalah satu-satunya harta yang dapat kita bawa serta dari dunia ini ke dunia mendatang Orang yang berada di bawah pengajaran Kristus dalam dunia ini Akan membawa serta setiap perolehan ilahi ke rumah semawi Dan di syurga kita akan terus menerus bertumbuh Kalau begitu betapa pentingnya perkembangan tabiat dalam kehidupan ini Saudara dan saudari Renungan kali ini mengingatkan kita bahwa Iman yang bertumbuh tidak hanya merenungkan dengan takjub kasih Allah Tetapi iman yang bertumbuh ialah yang aktif mengasihi Menggali firman menjadi pelaku firman Mencintai Allah dalam tindakan yang kudus Demikian renungan kita pada pagi hari ini Mari kita berdoa Ya Tuhan Yesus sumber segala sesuatu Terima kasih firman Tuhan yang kami sudah dengar Mengingatkan kami bahwa kami harus terus bertumbuh Dengan demikian kami memiliki perkembangan tabiat Di dalam kehidupan ini Dalam nama Yesus kami telah berdoa Amen Tuhan Yesus kami telah berdoa Tuhan Yesus kami telah berdoa Tuhan Yesus kami telah berdoa